Penjatualan pemeriksaan terhadap pimpinan FPI Rizik Sihab membuat kepolisian siap menambah jumlah personil. Untuk kendaraan taktis masih tetap bersiaga di area sidang di Gedung Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan. Sama seperti sidang sebelumnya. Kabit Humas Polda Metro Caya Kombes Pol Argo Yuwono menegaskan pengamanan sidang akan bertambah pada sidang hari ini. Namun Argo tidak merinci jumlah personil tambahan itu. Penambahan personil polisi merupakan langkah antisipasi jika ada penambahan jumlah masa yang hadir selama sidang berlangsung. Prediksi itu semakin diperkuat dengan agenda pemeriksaan pemimpin FPI Rizik Sihab sebagai ahli agama, rekomendasi dari MUI Pusat. Untuk pengamanan sidang kali ini ya tentunya kita ada penambahan personil ya. Padahal ya untuk sistemnya kita sama seperti kemarin-kemarin. Dan kita juga mengantisipasi jika nanti ada masalah lebih banyak. Kira-kira ada berapa personil ya Pak? Ada berapa ribu yang kita turunkan ya di sini ya. Kita turunkan untuk mengamankan sidang ini ya. Dua ribu ada ya Pak ya? Ya yang terpenting bahwa kita cukup lah ya untuk mengamankan sidang ini ya. Untuk alusitas sendiri apa aja Pak yang disiapkan? Kita sesuai dengan SOP ya. SOP yang ada ada beberapa kendaraan-kendaraan yang menjadi bagian daripada kelengkapan kita pengamanan ya. Untuk pengamanan rekaya seluruh lintas sendiri diberlakukan Pak Rini? Ya ini di depan kementerian ini sudah kita tutup dari tadi pagi ya. Sudah tutup sehingga nanti masyarakat diharapkan untuk tidak melewati jalur ini. Kita tutup dan bisa melambung nanti bisa ke tempat daerah yang lain ya. Jadi kita bisa melambung ke tempat yang lain misalnya dari mau ke arah Pasar Minggu Liman Melati, Cilanda dan sebagainya di sana.